nah jadi begini hasilnya teman-teman nanti yang akan keluar ya ini saya print satu lembar aja sebagai sampel dalam satu lembar dia bisa memuat dua slide hai teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol selamat datang di Agus Salimaksum channel dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tutorial bagaimana cara print lewat powerpoint mungkin kalian sudah pernah ya print lewat word dan juga lewat excel nah kalau di powerpoint caranya agak sedikit berbeda ya dengan kedua saudaranya tadi kita akan bahas cara simple print lewat powerpoint itu seperti apa dan manfaatnya juga kita akan bisa dapatkan lebih optimal lagi namun sebelum saya lanjut untuk membahasnya teman-teman seperti biasa mohon dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, nyalakan tombol lonceng serta share sebagian banyaknya ke teman-teman kalian agar manfaat dari channel dan konten yang kami sampaikan di setiap edisinya bisa didasarkan manfaatnya oleh seluruh teman-teman kita dimanapun mereka berada oke, saya langsung bahas ya cara printnya baik teman-teman sebelum kita print di powerpoint pertama-tama kita harus memastikan bahwa file yang sudah kita siapkan ini sudah kita rapikan dengan baik ya nah setelah rapi baru kita melakukan penyetingan untuk mode printnya pertama-tama kita masukkan dulu header and footer ya di file kita dengan cara masuk di insert note lalu kalian klik header and footer nah disini akan muncul dua pilihan ada mode slide ada mode note and hand out mode slide ini teman-teman adalah mode tampilan di layar ya yang bisa kita lihat seperti sekarang kalau misalnya kalian mau menggunakan untuk kebutuhan presentasi yang akan kalian bagikan ke teman-teman kalian sebaiknya kalian gunakan yang ini aja note and hand out keuntungannya apa kalian bisa menghemat kertas teman-teman karena kalian bisa mengatur dalam satu lembar kertas yang kalian pakai itu mau diisi beberapa slide gitu kan note and hand out itu sendiri teman-teman ada pengaturannya kita bisa masukkan di dalam hand out itu date and time tanggal dan waktu ya jadi kalau misalnya kalian centang di kotak ini akan muncul preview di sebelah kanan ini itu kotak hitam ya yang muncul kemudian redup ya itu menandakan bahwa posisi dari tanggal dan waktu yang akan kalian masukkan dalam hand out itu akan muncul di sebelah pojok kanan atas ini nah setelah itu kalian boleh memilih apakah memasukkan tanggal secara otomatis atau secara manual di bagian sini kalau kalian klik update automatically maka tanggal yang muncul di pojokan kanan kertas kita itu akan menyesuaikan dengan tanggal yang tertera di komputer kita kalau misalnya kalian mau memasukkan tanggal secara manual karena mungkin ada presentasi yang sudah dijadwalkan sebaiknya kalian pilih ini aja fix lalu kalian bisa ketikan tanggal misalnya 17 Agustus ya nah seperti ini nanti sebelah kanan akan muncul tanggal sesuai dengan yang kita ketikan di kolom fix yang selanjutnya ada page number teman-teman kalau misalnya kalian mau menampilkan nomor halaman di setiap kertas yang kalian print nanti kalian boleh centangin page number posisinya ada di sebelah kanan bawah header ini adalah titan kepala dia berada di sebelah kiri atas ya kalau kalian perhatikan ini kalian boleh tambahkan keterangan tambahan misalnya presentasi kelompok satu footer di sini adalah catatan kaki letaknya di sebelah kiri bawah ini bisa kalian tambahkan lagi misalnya seperti ini ya jadi nanti semua yang kalian ketikan ini akan muncul di tempat yang sudah disediakan untuk hand out nya jangan lupa klik apply to all supaya bisa mengaplikasikan settingan yang sudah kita berikan nah setelah kita selesai di header and footer berikutnya kita simpan dulu slide kita ke dalam pdf ya bentuk pdf caranya kalian boleh klik file lalu save as kemudian cari lokasi penyimpanan yang kalian butuhkan ya boleh browse kalian boleh cari di drive kalian masing-masing misalnya hand out presentasi kalian boleh bebas memberikan nama apapun sesuai dengan yang kalian butuhkan jangan lupa di bagian save as type jenis file yang kalian simpan itu ubah ke mode pdf ya jenis pdf setelah itu klik option untuk pengaturan hand out yang akan kita cetak masuk di mode option ini kemudian di bagian publish word ini ada beberapa pilihan ya ada slide ada hand out not page ada offline view nah kalian saya rekomendasikan menggunakan hand out saja supaya nanti hasilnya bisa lebih baik dan juga bisa lebih menghemat kertas nah di bagian sini teman-teman ada keterangan slide for page jadi kalian bisa mengatur nih di previewnya apakah mau menampilkan enam slide dalam satu lembar atau berapa jadi bebas ya kalau untuk tutorial kali ini mungkin yang saya simulasikan cukup dua aja ya dua slide dalam satu lembar kertas oka lalu kita save nah setelah kita simpan ini akan terbuka secara otomatis di pdf-nya ya Coba kalian perhatikan ini ini adalah hasil yang akan kita cetak di print nanti ya Nah setelah kita simpan kita langsung aja menekan tombol ctrl-t untuk print ya lalu di bagian sini dia akan connect ya kalau misalnya kalian sudah connect dengan timnya jangan lupa dikonekkan dulu supaya nanti bisa terdeteksi jenis print apa yang kalian gunakan di rumah masing-masing ya setelah itu sebelum kita print kita ke properti dulu kita lakukan penyetingan ukuran kertasnya ya pastikan ukuran kertas yang kita gunakan sama dengan yang tertera di properti print kita masing-masing kebetulan saya menggunakan kertas legal atau kertas panjang jadi saya menyetingnya yang menjadi legal ya kalau misalnya kalian gunakan empat maka gunakanlah empat seperti itu aja nah kemudian setelah itu di bagian sini ada namanya print grayskull ini saya pilih yang ini aja ya yang hitam putih karena kebetulan tinta warna saya tidak tersedia jadi saya menggunakan hitam putih sebagai sampel untuk tutorial print lewat powerpoint ya kalau misalnya kalian mau menggunakan yang berwarna maka dihilangkan kalian aja centang pada bagian print grayskullnya ini oke saya aktifkan hitam putihnya lalu oka nah ini sedang proses ya teman-teman selamat menikmati nah jadi begini hasilnya teman-teman nanti yang akan keluar ya ini saya print satu lembar aja sebagai sampel ini sudah muncul header tanggal kemudian isi lalu di slide kedua ya ini sudah muncul juga dalam satu lembar dia bisa membuat dua slide selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih